TELIN Tahun 2014 diawali dengan arahan dari Direktur Utama TELIN, Syarif Saryal Ahmad, mengenai kesiapan kerja seluruh karyawan TELIN di tahun 2014. 19 Januari 2014, Komisaris TELIN, Herdi Rosali Harman dan David Bangun, didampingi oleh Direksi TELIN mengunjungi Telkom USA untuk melihat persiapan bisnis di Amerika Serikat. 19 Februari 2014, TELIN Timur Leste mengadakan RUPS pertama, dilanjutkan dengan RUPS TELIN 2014 pada tanggal 28 Februari 2014, di mana dicatat sukses TELIN membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 34,9 persen. TELIN Singapura memperoleh Karrier Ethernet 2.0 Certification dari Metro Ethernet Forum MEF tanggal 7 Maret 2014. Di Kuala Lumpur, TELIN beserta konsorsium SIMIWi5 Cable System menandatangani kerjasama pembangunan sistem kabel laut menghubungkan Asia Tenggara dan Eropa. Dan 14 Maret 2014, TELIN menginjak usia 7 tahun. Kegiatan ini diadakan dengan tema Tingkepan ala Jawa. TELIN berpartisipasi menyukseskan pada pemilu 2014 melalui kick-off Satgas Pengamanan Pemilu 2014 dan berpartisipasi dalam Global Settlement Career Forum di Paris, Perancis. Finance and Business Director TELIN ikut serta dalam forum CFO Telkom Group yang digelar di Bali. 11 Mei di Kuala Lumpur, TELIN Malaysia menyerahkan hadiah umroh kepada salah satu pelanggan Kartu AS Malaysia. Selanjutnya, Direktur Marketing and Sales TELIN Natigor Sitorus dan Managing Director Asia I-PASS Franciship menandatangani kerjasama broadband supply. Dirut Telkom Group, Arief Yahya didampingi oleh Direktur WINS Riri Adrian Syah dan Syarif Sariah Ahmad bertemu Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Datuk Sri Ahmad Syaberi Bin Cik di Jakarta. TELIN dan Purple Stream Convergence melakukan penandatanganan oleh Direktur of Marketing and Sales TELIN, Natigor Sitorus dan CEO Purple Stream Convergence Kartik Subramaniam. 24 Juni 2014, era Kamalin Nasution diangkat menjadi Komisaris TELIN menggantikan David Bangun. Dilakukan pembentukan Satgas Postkosyaga Pilpres 2014 dan Rafinaru 2014 untuk memastikan kualitas penggunaan fasilitas telekomunikasi internasional. 7 Juli, TELIN Timor Leste memberikan biasiswa untuk 10 siswa terbaik Timor Leste ke Universitas Telkom. Telkomsel menjadi official telekomunikasi dan media partner untuk CPLP, organisasi yang beranggotakan negara-negara dengan bahasa resmi Portugis. Septica Nugraheni Widiasrini dinobatkan sebagai first the best Chief Marketing Officer 2014 dalam BUMN Marketing Awards yang diberikan langsung oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan. Tanggal 26 Agustus, Syarif Serial Ahmad berkesempatan menjadi salah satu pembicara pada seminar mendorong BUMN Go International. Akhir Agustus, dilakukan penandatanganan konsorsium CUS, sistem kabel bawah laut sepanjang 15.000 km pertama yang langsung menghubungkan Manado Indonesia ke Los Angeles, Amerika Serikat. 9 bulan berdiri, Telkom USA melakukan official launch tanggal 8 September di Los Angeles. 25 September, dilakukan akuisisi saham Contact Center Australia atau CCA sebesar 75% melalui Telkom Australia. Syarif Serial Ahmad menerima penghargaan Satya Lencana Wira Karya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena telah berjasa dan berbakti kepada bangsa dan negara khususnya dalam bidang telekomunikasi. Sejak ditetapkan sebagai pemenang tender IP Transit Services 2.5G tanggal 9 Oktober di Yangon, Telin menyerahkan Master Service Agreement kepada Myanmar Post and Telecommunications MPT. Telkom Macau, salah satu anak perusahaan Telin Hong Kong, melaksanakan Grand Launching Kartu AS Twin One. Telin Singapura menerima sertifikat ISO IEC 27001 dan SS 584 2013. Telin Timor Leste meresmikan Telkom Cell Data Center pertama di Timor Leste. 7 November dilakukan launching simpati Saudi di Riyadh yang mengenapkan footprints Telkom di luar negeri menjadi 10. Telkom USA dan KBRI sukses mengimplementasikan Welcoming SMS bekerjasama dengan Telkom Cell. Akhir November, simpati Saudi bersilaturahmi dengan keluarga TKI di Indonesia. Tingkatkan layanan untuk pelanggan, Telin bergabung dengan Akamai Net Alliance Partner Program. Digital Asia 2014, sebuah konferensi di mana para ekspertis telekomunikasi dunia memberikan informasi terkini akan tren di bidang teknologi dan informasi. Septika Nugraheni Widyasrini terpilih menjadi salah satu dari 18 penerima penghargaan Indonesia Marketing Champion. Peluncuran Telin Care, sebuah fondasi pelaksanaan GZG dan Enterprise Risk Management Telin. Di tahun 2015, Telin memiliki target untuk meraih revenue sebesar 3 triliun melalui 5 strategi utama, yaitu Profitability and Double Digit Revenue Growth, Cost Leadership, Cash Flow Management, System and Capabilities Management, serta Footprint Performance Improvement. Seluruh inisiatif telin ini dilakukan dalam rangka membangun dasar-dasar yang kuat dalam pencapaian menjadi The World's Hub for Time.